Mau diarak Gawat Oh sudah direkam Ya Tadarus mau diarak di Palembang Gacau Pake gerobak campi Baliklah Edres Iyo Haji saya ingat dulu kalau bersini Asem Kajidrohim Ngapa katya Coba Kalau kita bersin itu Mengucap Alhamdulillah Apa alasannya Mengapa pake Alhamdulillah ringkasnya Mungkin alasan sederhananya Alasan ilmiah Sudah aku dapatkan Dari buku Kesehatan ya Iya Waktu kita bersin itu Mata kita itu Tutup Seperberapa detik Gak ada orang bisa bersin Dengan mata terbuka Bentar kita coba ya Setelah bersin Gak ada Setelah bersin Maka itu Penelitian Jadi udah bener Kan banyak Kesendian Kan mata kan tertutup Ada bersin Ingin gak Seterusnya tertutup Gak bisa lihat Oh jangan Nah makanya Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah bisa lihat lagi Bahkan ada informasi lain Saat bersin itu Jantung kita itu Berhenti juga berdetail Alat-alat Di tubuh itu Emang banyak yang ini Yang banyak Mata ketutup Sehingga tidak bisa lihat Setelah bersin Bisa lihat Alhamdulillah Tapi indah informasi lain Yang belum dikonfirmasi Dengan referensi ya Tapi itu Mungkin juga itu Bahwa Saat bersin itu Jantung kita itu Berhenti Seperbany Nah setelah bersin Dia Jalan lagi Mempadara lagi Ini hidup lagi Alhamdulillah Yang mengatakan Karena membuang penyakit Itu kan Cuman Mungkin pada saat bersin Melawan Melawan Terus Ya Allah Kok kayak Pakai listrik ya Padahal Lidah Jadi Profesor Matematika Sekalian membahas Kesehatan ya Berarti ya Tadi belum dijawab tuh Kedosan gimana Kedosan Pemimpin arah Amin Kirimkan ininya Tiketnya udah mahal ya Iya Faridah untuk Perginya Nanti aku Nanti aku Tanyain lagi ya Nanti aku Tanyain mantuku Coba Aku tanyain mantuku Jogja Jogja Ir pulang pergi Berapa gitu Ir Sejuta Biasa PP Sejuta Pulang pergi Jakarta Pak Jogja Jakarta Jakarta Al-Fatihah Ya udah Idris Pak Tihah dulu Kita mulai dulu Alhamdulillah Kita sudah lima kali Grup ini ya Sudah lima kali ya Menurut catatan Ocat Aku juga nyatan Kita lanjutkan ke Yang penting Yang penting Bukan hatamnya ya Tapi mau bicara Iya Auzubillahimina syaitanirroji Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahimina syaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohmanirrohim 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 Alhamdulillahirrohim Alhamdulillahirrohim selamat menikmati 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 fan fan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Yeah selamat menikmati 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 Dia lagi mau buka Ini restoran Bangunannya sudah hampir selesai Nuning Kalau Heru PLN Ada PLN sendiri dia Listrik, tenaga listrik Dia ngomong untuk hotel-hotel Dia ngomong Cuma belum tahu kata Mudah-mudahan belay Mudah-mudahan Berjujudnya Dia juga mau nyerang Kebun di RT Dan itu anaknya Yang di sebelah awak itu siapa? Itu yang sebelah awak cewek itu Anak Tidak kedengeran Suara Kedengeran Mana Makan apa itu? Bati Ya udah deh Sampai ketemu besok Kalau kita ini Supaya hafal Tidak mudah lupa Itu Kalau Sudah hafal Kalau mungkin Sudah Tinggal Jadi Baco ini Jadi sebelum kita Mulai Sanukri 7 kali Kalau bisa Terus Tidak usah Tarik nafas 7 kali Surat Dimana Surat apa itu? Sanukri Surat apa itu? Ya surat Al-A'la Sabihis Al-A'la Oh ya Oh ya Tidak usah Artinya dia Boleh Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Agak senior Agak lama Jadi Tergantung Tuhan Niat kita Tapi kalau Dari izin ke Tuhan Apal Tidak hafal Mudah-mudahan Kita hafal Galuh Tidak Giliran sholat Hanya 10 Sama 8 Sudah balik lagi Stop Aku kan Sorong hafal Itu aku kan Anabak hafal Anazian hafal Anazian itu kan 40 Anabak 40an 46 Hapal Tapi Ngapalnya Itulah Jadi Kalau misalnya Kita malam-malam Itu Kita baca Tidur Pada Apal Kalau kita baca Terus Kan Kita lain Hapal Itu baca Dari muda Yasin itu Nah inilah Tua ini Baca Anabak 40 12 Waktu itu Hapal Sekarang Jalan Gulang-lang Lagi Lupo Tapi Kalau Sabdi Hapal Karena Dipakai Waktu Solat Malam Di Masjid-masjid Ini kan Kalau kita Cuma Hapal 20 Ayat Atau 3 Ayat Kan Hapal Masjid Hari Misalkan Ini Tidak Enak Tentangannya Jadi kita Ayo Nak jadi Imam Dulu Jadi Kau Petara Tentren Dulu Belajarnya Dari mana Di Aku kan Tujuh tahun Kami Seluruh Didus Di kampung Itu kan Di sekolahnya Di tempat Mertua Jadi Kayak Ican Segala Ican Itu Santren Jadi Pagi Habis Sobo Itu Ketempat Pengajian Tempat Pengajian Di rumah Di Teng Batu Balik Dari Ngaji Kadang Makanya Aku Makannya Sampai Sekarang Terbawa Subuh Itu Pertempatannya Jam Tujuh Harus Di sekolah Sekolah SD Dari Sekolah SD Ketempat Ngaji Belajar Ngaji Dari Ngaji Tadi Balik Lagi Sekolah Madrasah Sampai Jam 5 Jadi Waktu Main Itu Waktu Main Itu Cuman Dari Jam Lim Aku Maghrib Habis Maghrib Sebelum Maghrib Rupunya Plastik S Sekolah Sekolah waktu anak-anak masih sekolah suka mondok, jadi aku juga mondok tapi kalau aku lewat murid-murid itu sudah siap semua, pikir dia guru padahal aku dewek murid kan banyak kelasnya kalau yang sudah pintar baca beda sudah itu sampai sekarang aku juga masih ngaji terus kalau kita gak pernah mondok dari kecil sholat malam pun dibangunin sudah itu, sudah subuh ngaji sudah duha ngaji sudah duhur ngaji bacaan itu itu aku seneng, kalau mondok kita gak boleh cepat, jadi satu-satu salah disuruh ulang lagi salah disuruh ulang lagi nanti kita jadi gak perlu cepat bebas waktu ini kan SMP kan masih di dusun waktu SMA kan cuman ada di Tengrajo wah, udah so lapang dunia ini kan sekolah SMA Tanjung Rajo kan ngekos disana Tanjung Rajo Tanjung Rajo kan nanti ya waktu itu di Tanjung Rajo Tanjung Rajo SMA Negeri Tanjung Rajo dekat Seri Bandung bukan iya bukan arah ke Kayagung Kayagung ingin intaro meranjat dengan Kayagung nah setengah tahun di situ pindah ke Pleman kan kan teman-teman tiba-tiba tersema Pigo Tengah-tiba tersema Pigo tersema Pigo tersema Pigo tersema Pigo dari Jason tersema Pigo tersema Pigo tapi akhirnya sekarang kita baru tahu Kalau dulu Itu selalu marah Dengan Bapak Yalah Yaudah Sama-sama ya Sampai-sampai ya Waalaikumsalam Kira-kira yang ngomong nih Pokoknya bagus lah Ya Terima kasih 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 Terima kasih